Oke di video kali ini ya teman-teman ya cara kita untuk mengaktifkan koneksi OTG dan cara kita menggunakan koneksi OTG tersebut oke nah koneksi OTG itu seperti yang kalian tahu kita bisa mentransfer data menggunakan flash disk ataupun cat reader ya cat reader yang tersambung di memori jadi saya contohkan disini flash disk ya nah oke kenakan di HP pipo yang saya gunakan disini dia menggunakan tipe micro USB jadi kita flash disknya harus menggunakan satu lagi koneksi opor seperti ini ya dari USB 2.0 ke micro USB oke disini kita pergi setelan HP dulu teman-teman ya disini teman-teman pergi ke bagian ini ya disini sudah muncul juga nih ini ada tulisan OTG nah disini silahkan teman-teman aktif nah setelah diaktifkan disini teman-teman silahkan colok aja ini ya flash disk nah saya colok flash disk oke setelah dicolok kita tekan saja home nah ini ini seharusnya sudah terbaca jadi cara mengetahuinya silahkan teman-teman pergi ke sini ya kita cari ini nah teman-teman cari di HP pipo kalian itu cari yang namanya pengelola file ya atau di HP lain kadang tulisannya manager file jadi di HP pipo kebetulan namanya pengelola file silahkan di tekan nah nanti akan seperti ini ini menemukan versi terbaru Oke disini ini boleh skip boleh langsung update ya Nah kemudian dah sudah seperti ini Oke disini kita tekan ini Oke tekan kembali tekan install Oke kita coba install dulu ya ke versi terbaru ya biar dia tidak ngebug Oke kita tunggu sebentar ya teman-teman ya kita tunggu Oke sudah selesai tekan selesai Nah kita buka dulu pengelola pengelola file nah disini silahkan teman-teman tekan di bagian file lokal ini ya file lokal nah disini ini ada seperti ini di bagian atas telepon dan kedua OTG jadi OTG kita sudah terdeteksi ya teman-teman jadi silahkan teman-teman tekan nah seperti ini tuh sekarang data-data yang ada di flash disk kita sudah terbaca nah seperti ini jadi disini teman-teman bisa mentransfer data ataupun menyalin data melalui OTG ya jadi flash disk ini bisa kalian colok ataupun menggunakan cat reader yang dicolok pakai memori itu ya kalian juga bisa nah seperti ini ya saya rasa penjelasan singkat ini kalian paham lah ya Oke semoga bermanfaat buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan komen saja di bawah ini hai 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 hai